Meski kasus COVID-19 di Bengkulu tidak mengalami lonjakan, pemerintah perungkulu mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat untuk kembali memperketat aktivitas masyarakat dengan mewajibkan vaksinasi booster saat masuk ke pusat perbelanjaan, serta jadi syarat perjalanan. Hal ini dinilai efektif untuk menekan angka COVID-19 yang saat ini kembali mengalami lonjakan. Syarat vaksinasi booster saat masuk pusat perbelanjaan pun diharapkan dapat menggenjot capaian vaksinasi booster yang saat ini masih rendah. Pemerintah Bengkulu meminta kepada masyarakat agar tetap melakukan vaksinasi, terutama vaksinasi booster yang bertujuan meningkatkan kekebalan tubuh dalam menghadapi pandemi COVID-19. Meski vaksinasi masal sudah jarang dilakukan, pemerintah mengimbau masyarakat agar dapat mendatangi fasilitas kesehatan yang disediakan. Bagi yang belum booster, nanti untuk di mal, kemudian pelaku perjalanan dan sebagainya, tentu kita harus menjalankan itu. Oleh karena itu, ya kita harus bagi yang belum booster, ya silakan di booster, pelayanan kita terus kita laksanakan setiap hari, datang saja ke paskes terdekat, puskes mas, rumah sakit, termasuk beberapa tempat-tempat, vaksin itu masih aktif. Saat ini capaian vaksinasi booster di Bengkulu baru mencapai angka 17 persen, berbanding jauh dari capaian vaksinasi dosis kedua yang sudah mencapai angka 75 persen.